Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali menyebut, pernyataan Ganjar Pranowo yang mengaku siap maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 patut diapresiasi. Pasalnya, pernyataan itu dinilai sudah ditunggu oleh puluhan juta rakyat Indonesia. Grace lantas menegaskan bahwa PSI siap mendukung pencalonan Ganjar sebagai presiden di Garda terdepan. Sebelumnya, PSI pun telah mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar untuk maju sebagai capres pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Grace mengatakan, kepemimpinan nasional membutuhkan sosok yang berkompeten dan berintegritas, bukan sosok medioker. Ganjar pun disebut merupakan calon terbaik lantaran mempunyai visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan PSI. Selain itu, PSI melihat Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam memajukan Indonesia. Sebagai informasi, Ganjar Pranowo menyatakan kesanggupannya jika diusung sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Meski demikian, Ganjar tetap menghormati etika politik di internal PDI Perjuangan, di mana mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Namun, Ganjar juga menilai bahwa hasil survei juga harus dilihat partai dalam mengusung capres dan cawapres, sebab suara rakyat disebut tidak boleh diabaikan. Terima kasih telah menonton!